Pemirsa Presiden Joko Widodo merombak kabinet dengan melantik Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara Jakarta. Seram Menteri dan lima Wakil Menteri memperkuat jajaran Kabinet Indonesia Maju yang akan berakhir tahun 2024. Pejabat baru yang dilantik memperkuat Kabinet Indonesia Maju Budi Ari Setiadi sebagai Menkominfo. Budi Ari yang sebelumnya sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah menggantikan Joni G. Pelate yang diberhentikan karena diduga terlibat kasus korupsi proyek BTS Kominfo. Presiden juga melantik lima Wakil Menteri untuk memperkuat Kabinet periode 2019-2024. Pak Hala Nugrahman Suri sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Nezar Patria Wakil Menteri Kominfo, Pak Iman Raharjo Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah, Ruslan Perus Selani Wakil Menteri BUMN, dan Saiful Rahmat Wakil Menteri Agama. Menteri dan Wakil Menteri diharapkan bergerak cepat menghadapi tantangan bangsa di sisa akhir periode pemerintahan. Ini hanya punya waktu yang sangat pendek, satu setengah tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Dan segera akan di-exekusi dengan time frame yang juga cukup ketat gitu. Terutama untuk melakukan perkepatan-perkepatan terhadap program-program yang belum selesai ya. Presiden Jokowi juga melantik Dewan Pertimbangan Presiden, antara lain pengusaha Yan Farid dan mantan Duta Besar untuk Korea Selatan, Gendi Sulis Tianto. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.